Jadi untuk surat edaran itu Bang, bahwa di poin nomor 8 dijelaskan bahwa tidak untuk diperjualbelikan. Sehingga kita dari pihak DINKEF perdagangan menghimbau bagi pemilik apotek dan apotekers untuk tidak menjual. Jadi mereka mengamankan sendiri barangnya sehingga nanti dapat berkoordinasi dengan si pembuat obat untuk lakukan penarikan. Sehingga menunggu keputusan lebih lanjut penelitian ini. Karena ini kan baru beberapa hari. Jadi memang masih membutuhkan penelitian-penelitian apakah kandungan obat yang di dalam itu, sirup cair itu memang berpengaruh. Ini kan terhadap penyakit tersebut. Ini kan masih jadi penelitian. Jadi kita sifatnya menghimbau dan mengamankan di apotek atau di toko obat tersebut. Maksudnya segala jenis sirup itu kan? Iya.